Nih posisi telurnya, nih telur perdana baru satu Ini telur kemarin ini Kayaknya hari ini satu lagi Bikin kandang seperti ini bisnis sampai berapa mas? Sebenarnya kalau bikin kandang kayak gini Nggak terlalu apa ya Nggak terlalu gede sih duitnya ya Nggak nyampe Rp. 500 ribuan Cukup Rp. 300 ribu lah Udah jadi Ini bahan-bahannya apa saja mas? Ini bahan-bahannya ini Ini bilik Terus ini Kayu, kasok Terus ada kalsibot Ram Berarti sebenarnya ketika Bapak pemula ingin memulai ternak kayam hutan hijau itu Tidak perlu kandang yang besar-besar dulu Nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa Kita manfaatin ini aja Lahan Terutama lahan Walaupun kandangnya Lahannya sempit Masih ada harapan untuk bisa beternak sebenarnya Nggak usah gede-gede Ini juga termasuknya Menurut saya pribadi ini gede banget ini Ini ukuran 2 meter 2 meter 1 meter 4 Eh, 1 meter 30 2 meter Tingginya sekitar 2 meter lebih lah Sudah produk ini ya mas ayamnya Alhamdulillah sudah produk Posisi ayam lagi nelor Ini apa ya Ini saya Bikin kandang seperti ini Ini tujuannya kayak gini Tadinya kan kandang bawah Tingginya cuma sekitar 1 meter lah Kurang lebih Larinya 2 meter Tak bikin yang lebih gede lah Pengennya itu Pengen yang lebih gede Makanya Ada sisa uang sedikit Tak kumpulin Alhamdulillah Berhasil bikin kandang kayak gini Ini Kalau untuk Sepasang Sepasang Ini udah Cukup Cukup Udah cukup Menurut saya ini sih Sebenarnya kegedean Kalau Anu pinginnya sih tak seket Jadi 2 Sebenarnya Tapi Biarin lah Udah Apa Insya lo Lihat ayamnya udah Nyaman Terus Alhamdulillah Sudah produk Jadi Udah lah Gak tak usik Mendingan kalau saya mau bikin lagi Tambahin sebelahnya lagi Gitu Ini kemarin pada saat proses penjodohan Itu waktu berapa lama mas Saya cuman Pas Masalah penjodohan itu Gak lama sih sebenarnya 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 jantan sama betinanya Saya tempelin dulu Yang pertama saya masukin itu Betinanya dulu Tak masukin ke kandang Si jantannya pakai kurungan bulat Tak tempel Tak gantungin situ Udah ngerespon Udah kelihatan ngerespon 1-2 hari Terus Ini Seminggu langsung tak masukin Soalnya Udah ada pendekatan yang Insya lo gak akan Jadi fatal gitu Maksudnya Karena si posisi jantan sama betinanya itu Udah bener-bener siap Letak masukin Alhamdulillah Sehari Belum terpantok abin 2 hari Alhamdulillah Tak liatin Pas posisi saya lagi duduk Tak liatin Sambil nyawang ayam Ayam udah terpantok abin Berarti kan Alhamdulillah sudah bertelor Ya khususnya Para pemula Yang pingin Belajaran beternak Ya terutama Yang sangat mempengaruhi Hasilnya itu Saano indukannya Antara si jantan sama betinanya Kita Utamakan lah Ya kalau mungkin Masalah harga Mungkin lebih mahal sedikit Tapi yang Kalau yang bener-bener Jinak itu Kalau Sewaktu-waktu kita masuk kandang Kita mondar-mandir masuk kandang itu Ayam tetap Tetap Tidak berontak Si ayam itu Tetap diam Santai Tidak merasa Terusik lah Yang jelas Baik gitu Jadi Diutamakan lah Para pemula itu Belinya itu Jangan asal ayam Kalau bisa mah Jadi Diutamakan ayam yang benar-benar Jinak Kalau masalah kandang Ya cukup kandang sederhana Gak usah Kesannya Mewah-mewah Buat apa lah Ya sekarang kandang Mewah-mewah Tapi ayamnya Gak produk Kan percuma Ini Andang ala Aris Pram ini Kandang sederhana Cukup diatasnya Kita pakai bilik Kan gak Apa ya Yang jelas Kita gak terlalu banyak Meluarin uang Walaupun modal kita Sedikit Tapi Ya Alhamdulillah Hasilnya Memuaskan Udah Terbuktif Ayam itu Bisa produk Diprodukkan Kita pakai kaso Terus Ini ada Bilik sisa Bekas rumah Ini kita manfaatin Terus diatasnya Pakai genteng Mas sederhana lah Maksudnya Maksudnya Enggak Enggak terlalu Saya Enggak Ini sih ya Enggak Enggak mau Yang terlalu mewah lah Nomor satu Ayam yang kita Produkkan lah Terus Bawahnya itu kan Pakai sekam Terus Ada tanah Ini tohnya sekam ya mas Ya sekam Sama tanah Tujuannya ya Buat apa Eker-eker ayam Ayam kan Senangnya itu Kalau di habitat aslinya Itu eker-eker Makanya Tak bikin Kayak ginilah Ya sederhanaan Aja lah Nggak usah mewah-mewah Ini jalan punya Berapa kandang mas Sama dalam itu Ada empat kandang Lima Lima Sama yang depan Ya seperti ini semua Nggak ada yang Nggak ada yang dimewain Sederhanaan Aja lah Orang saya belum mampu Bikin kandang yang Benar-benar Bagus itu Ya Yang penting kan Walaupun kandang sederhana Yang penting hasilnya Memuaskan Gitu Ayam bisa terpantau Produk Gitu aja Ini posisi telurnya Nih Telur perdana Baru satu Ini telur kemarin Kayaknya hari ini Satu lagi Biasanya sampai berapa butir mas Biasanya kalau perdanaan itu Ya Empat sampai lima butir Kalau yang perdanaan Enam itu jarang-jarang Jarang-jarang Paling Empat sampai lima butir Itu biasanya Sinduk udah Ngeram Alhamdulillah ini bisa ngeram sendiri sih Jadi saya gak khawatir Harus pakai mesin tetes Apa Nyari Apa Dititipin ayam kampung itu Enggak Si posisi Jantan sama betinanya Benar-benar Jinak Kalau buat pemula itu Ya Diutamin Jantan sama betinanya Jinak Kalau Kita Masuk kandang Lihat telur itu Si ayam itu gak muter Yang jelas Enggak gemelabrak lah Kalau gemelabrak Kan ayam itu nanti stress Bisa berujung ke Dia napsu makannya kurang Terus Lama-lama gak mau makan Tiba-tiba kan mati Kan sayang banget Kalau betinanya Sama jantannya Apa Ayam jinak Insya Allah Walaupun kita masuk Mondar-mandir dalam kandang Keluar masuk Keluar masuk Tapi Gak jadi masalah Terima kasih Terima kasih.